Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusudyamawam pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan tentang informasi singkat mengenai apa yang baru dari update Windows 11 versi 22 H2 langsung saja coba kita bahas teman-teman untuk mencik atau melihat apakah laptop kita atau komputer kita sudah menggunakan Windows terbaru biasanya masuk ke menu setting atau pengaturan cari saja lambang seperti noda seperti ini setting atau pengaturan tadi disini kami menggunakan bahasa Indonesia jadi namanya pengaturan masuk ke Windows Update biasanya untuk mencik atau melakukan update klik pengesal pembangunan ini jika ingin mengupdate Windowsnya atau yang lainnya klik pengesal pembangunan pastikan koneksi internetnya ada teman-teman ditunggu nanti akan muncul disini beberapa papil jika ada versi yang terbaru kebetulan disini kami bisa melakukan update jadi tidak muncul lagi perangkat Anda telah diperbangui ini teman-teman bagi teman-teman yang setelah diklik pengesal pembangunan ini tidak muncul biasanya masuk ke menu program Windows Insider ini ini bagi yang tidak muncul otomatis nanti silakan dipilih biasanya disini ada git start jika bahasa Inggris atau ada pilih pilihan pengaturan opsional fitbit yang diaktifkan tanggal dahulu mohon maaf disini tidak kami contohkan karena sudah kami setting ini teman-teman tidak muncul lagi jadi nanti jika tidak muncul tadi silakan masuk ke program Windows Insider ini untuk tutorialnya di YouTube sudah banyak teman-teman silakan dicari masalah melakukan update Windows ini disini kalian tidak jelaskan secara detail namun jika langsung muncul otomatis tinggal nanti diklik install atau download setelah klik pengesal pembangunan atau biasanya bahasa Inggrisnya cek perang update kita coba melihat pembangunan kita lihat apa yang baru tadi dalam Windows 11 versi 22H2 kita pilih lihat berita coba kita berbesar teman-teman yang pertama disini mengenai pengkam layar menggunakan aplikasi bawaan Windows disini ada ini yang baru alat pemotong atau pengkam layar tangkap layar atau screenshot biasanya yang pertama yang baru disini juga ada terkait masalah bantuan cepat mengenai aplikasi yang nomor tiga masalah aplikasi foto yang ada di OneDrive atau iCloud kita buka yang lain ini juga masalah foto ini masalah folder teman-teman biasanya di menu start ini menyatukan seperti ini tinggal kita satukan ini dan juga folder ini bisa diminim biasanya teman-teman namanya ini kami yang nginim nama kami nusdi ini menyatukan tadi seperti ini menyatukan satu folder seperti ini teman-teman yang bagian nomor lima yang enam menata file dengan mudah ini pengaturan file ini masalah Microsoft ini masalah memulai panggilan atau membuat acar kalender mulai sisi fokus kapan saja ini masalah apa ini teman-teman masalah fokus ini masalah emoji ini clip charm teman-teman membuat video bawaan dari Windows biasanya ini masalah game ini mencadangkan PC yang ke-14 tentang keamanan atas security itu yang baru teman-teman kayaknya dari Windows 11 versi 22 H2 ini oke saya akan sampaikan pada sempatan singkat kali ini mohon maaf jika ada penjelasan yang salah terpengar keempat semoga dan fahatnya terkata bila taufik wa'idah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh terpengar keempat